Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya ibn Musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in 否 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berhayatin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wasyukurillah Kita panjatkan puji syukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai hari ini Sampai detik ini Alhamdulillah Kita bisa berjumpa kembali Di bulan suci Ramadan Bulan yang penuh keberkahan Penuh rahmat dan wakfirah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Salawat ring salam Semoga terlimpah curahkan Kepada Usuah kita Keladan terbaik kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada para sohabatnya keluarganya Dan juga sampai Kepada kita umatnya Yang mudah-mudahan Bisa mendapat syafat Nanti dia umil amir hati Amin Amin Ya Allah Ya Allah Sahabat kira hayatim Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bulan Ramadan Belum bulan yang penuh keberkahan ini Sudah Hadir di tengah-tengah kita Dan kita pun merasa gembira Akan kehadirannya Karena Di bulan Ramadan ini Banyak sekali Keutamaan-keutamaan Di antaranya Yaitu ada Ibadah yang sangat Sangat kita nantikan Yaitu Ibadah Kuasa di bulan suci Ramadan Kuasa Ramadan Sebagai mana kita ketahui Bahwasannya Kuasa Ramadan ini Adalah Kuasa yang disyariatkan Kepada Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang memang sebelumnya Ibadah kuasa juga Sudah Disyariatkan Atas Umat-umat Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan Kuasa Ramadan ini Ternyata Begitu banyak Memandung Keutamaan-keutamaan Di dalamnya Di antaranya Keutamaan Di bulan suci Ramadan Adalah Sebagaimana Yang dipirmankan Allah SWT Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 A'udzubillahimasyaitanirrojim Ya ayyuhalladina amanu Kutiba'alaikumusiya Kama'akutiba'ala Al-lazina Mimqaflikum La'allakum Tetapun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan Atas Kamu berkuasa Sebagaimana Yang telah diwajibkan Atas umat-umat Sebelum kamu Agar kamu Bertahun Di sini Menunjukkan Bahwasannya Orang Yang berkuasa Allah Menghendaki Kepadanya Menjadi Pribadi-pribadi Yang mutakin Agar Kita Selepas Bulan suci Ramadan ini Menjadi Pribadi yang Lebih bertakwa Lebih taat Akan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat Kira hayatim Yang Berbahagia Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di bulan Suci Ramadan Bulan Yang penuh Kudurkahan Rahmat Dan ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana Di bulan Suci Ramadan ini Ada Ibadah Yang sangat Spesial Yaitu Ibadah Saum Di bulan Suci Ramadan Di bulan Suci Ramadan ini Kuasa Yang kita Lakukan Setiap tahun Ternyata Memiliki Banyak Keutama-keutama Di dalamnya Di antaranya Adalah Orang Yang melaksanakan Kuasa Ramadan Yang pertama Adalah Sebagai Sarana Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai mana Yang Allah Pirmankan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 183 A'udhu A'udhu Billahi Masyaitan Rajim Ya Ayyuhalladina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Ladina Min Qoblikum La Allakum Tat Tak Wahai Wahai Orang-orang Yang beriman Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Sebagaimana Yang sudah Diwajibkan Atas Umat-umat Terdahulu Agar Kamu Bertakwa Dalam Ayat Tersebut Allah Menegaskan Bahwasannya Orang Yang berpuasa Tujuan Akhirnya Adalah Agar Mereka Menjadi Pribadi Yang Mutaqin Pribadi Yang Senantiasa Taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Berpuasa Di dalam Ibadah Kuasa Kita Ini Karena Allah Sudah Memberikan Gemblengan Pendidikan Berupa Menahan Hawa Nafsu Ketika Berpuasa Ramadan Dan Ini Akan Direfleksikan Setelah Kita Selesai Di Bulan Suci Ramadan Puasa Di Bulan Ramadan Yang Kita Lakukan Setiap Tahun Ternyata Juga Belum Apa-apanya Dibanding Dengan Umat-umat Terdahulu Kalau Kita Lihat Puasa Di Bulan Suci Ramadan Umatnya Nabi Muhammad S.A.W. Ternyata Belum Apa-apanya Dibanding Dengan Umat-umat Sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Kita Lihat Puasanya Nabi Jakaria Nabi Jakaria Itu Puasa Itu Sampai Puasa Bicara Kalau Dia Berbicara Berarti Dia Batal Dan Juga Syariat Berpuasa Umat Sebelumnya Bahwasanya Setelah Berbuka Itu Akan Berlanjut Puasa Lagi Sampai Keesokan Harinya Kalau Kita Umat Nabi Muhammad Alhamdulillah Itu Bukti Kasih Sayang Allah S.W.T. Kita Hanya Berpuasa Saat Pazar Dan Sampai Waktu Maghrib Tiba Dan Di Waktu Malam Kita Diperbolehkan Untuk Makan Dan Minum Dan Juga Berhubungan Suami Istri Dan Itulah Mengapa Rasulullah Juga Mensunahkan Kepada Umatnya Sebelum Berpuasa Ada Ibadah Sunah Yang Kita Kenal Dengan Nama Sakur Itulah Keutamaan Kuasa Yaitu Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T. Sahabat Kirayatim Yang Berbahagia Keutamaan Berpuasa Di bulan Ramadan Yang Kedua Adalah Mendapatkan Ampunan Dari Allah S.W.T. Sebagaimana Yang disadakan Oleh Baginda Nabi Besar Muhammad S.W.T. Barang Siapa Yang Berpuasa Di bulan Suci Ramadan Karena Iman Dan Mengharap Ridhaan Allah S.W.T. Niscaya Allah Akan Ampuni Dosa-dosanya Yang telah Lalu Masya Allah Dengan Kita Berpuasa Di bulan Suci Ramadan Mudah-mudahan Dosa-dosa Kita Akan Mendapat Kampunan Dari Allah S.W.T. Dan Yang Ketiga Keutamaan Berpuasa Adalah Allah Akan Memberikan Kegembiraan Untuk Orang-orang Yang Berpuasa Apa Itu Kegembiraannya Yang Pertama Adalah Kegembiraan Ketika Mereka Berbuka Puasa Ketika Akan Kita Berbuka Puasa Tentunya Kita Akan Merasa Sangat Bergembira Akan Hadirnya Buka Puasa Itu Dan Itu Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Yang Beriman Yang Melaksanakan Ibadah Puasa Setelah Seharian Kita Menahan Lapar Dan Haus Di Waktu Maghrib Tiba Rasanya Saat-saat Itu Adalah Saat-saat Yang Sangat Nikmat Saat-saat Yang Rasa Syukur Itu Tiada Tara Dan Kenikmatan Yang Begitu Banyak Yang Dilipahkan Kepada Orang-orang Yang Berkuasa Kemudian Yang Kedua Kegembiraan Apa Yang Dirasakan Oleh Orang-orang Berkuasa Yang Kedua Ini Allah Akan Ditunda Kenapa Ditunda Karena Kegembiraan Yang Kedua Ini Allah Akan Hadirkan Untuk Hamba Hambanya Yang Berkuasa Yaitu Di Hari Akhirat Kelab Mereka Akan Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu Adalah Kegembiraan Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Berkuasa Dimana Ketika Kita Di Surga Begitu Banyak Yang Allah Berikan Kenikmatan Akan Tetapi Kenikmatan Yang Tertinggi Adalah Ketika Orang-orang Beriman Bisa Berjumpa Dengan Roknya Sahabat Graha Yatim Yang Berbahagia Keutamaan Kuasa Ramadhan Yang Keempat Adalah Orang Yang Berkuasa Allah Akan Masukkan Kedalam Surganya Dimana Kuasa Ini Adalah Ibadah Kuasa Ini Ibadah Yang Sangat Spesial Kenapa Spesial Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyediakan Khusus Ada Pintu Khusus Yang Allah Sediakan Untuk Orang-orang Yang Berkuasa Pintu Itu Disebut Dengan Pintu Aroyan Jadi Pintu Aroyan Allah Sediakan Untuk Orang-orang Yang Bersuasa Di Bulan Secara Allah Dimana Di akhirat Kelak Pintu Itu Akan Memanggil Wahai Amba Amba Allah Siapakah Yang Berkuasa Kemudian Orang-orang Yang Akhir Dalam Berkuasa Mereka Akan Berdiri Dan Memasuki Pintu Surga Itu Sampai Pintu Surga Itu Tidak Dimasuki Lagi Orang-orang Yang Ahli Dalam Berkuasa Kemudian Orang-orang Yang Ahli Berkuasa Memasukinya Semuanya Itulah Begitu Agungnya Ibadah Kuasa Hingga Allah Sediakan Pintu Khusus Untuk Mereka Yang Melaksanakan Ibadah Kuasa Sahabat Gerah Ayatim Yang Berbahagia Mudah-mudahan Di Ramadhan Tahun ini Kita Bisa Mengisi Ibadah 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 Di dalam Bulan Suci Romadon Ini Dengan Amalan-amalan Terbaik Mari Kita Tingkatkan Kualitas Dalam Ibadah Di Bulan Suci Romadon Ini Kuasa Kita Lebih Berkualitas Perbanyak Tilawah Perbanyak Sedekah Dan Juga Mudah-mudahan Di tahun Ini Kita Menjadi Orang Yang Lebih Dermawan Bulan-bulan Sebelumnya Mudah-mudahan Ramadhan Ramadhan Kali ini Ibadah Ramadhan Kita Kali ini Bisa Meningkatkan Derajat Ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pada Akhirnya Akan Merefleksikan Akhlak Dan Kepribadian Kita Di Sebelas Bulan Yang Akan Datang Sekian Dari Saya Hadani Allah Wa Yakum Ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari 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 Dari